Terima kasih banyak Bapak, dan selanjutnya, kita juga ada Mr. Pris Poli, The Chairman of Waste Pickers Association Indonesia, or EP. We have already interviewed Bapak Pris Poli at Bantar Gebang, a dump site in Jakarta, on this next video. Ikatan Pomo Indonesia dari tahun 2014 sampai sekarang, periode sekarang. Nah ini kami sudah mendata juga, ada beberapa pemulung untuk kita sudah ada 25 provinsi di Indonesia, terus sudah ada 3 juta, 3,7 juta anggota EPI, dan untuk di Jabotabek, kemarin kita mendata untuk menanggulangi COVID-19, ada 13 ribu. Nah dari 13 ribu ini sangat memprihatinkan mereka, karena sebelum adanya COVID-19, kita sudah sangat prihatin, karena mereka sudah tidak lagi bisa jual, karena harga turun, reses ekonomi, terus juga adanya pelarangan plastik, dan juga ada cukai plastik yang membuat industri tutup, dan kita tidak bisa lagi mengirim ke pihak industri. Apalagi sekarang COVID-19 makin tidak bisa menjual, dan ada yang masih juga nyari di jalanan, itu karena mereka harus kerja, kalau tidak kerja tidak bisa, tidak bisa hidupkan, karena pemulung ini hari ini dapat duit untuk hari ini, dan besok dia cari lagi untuk hari itu juga, jadi tidak bisa nabung. Saya rasa kalau, dan saya berharap pemerintah juga bisa membantu melindungi kesehatan, dan melindungi kehidupan dan kesehatan pemulung, dan kita juga sudah beberapa kali mengajukan, dan yang direspon oleh PAMJAYA adalah peralatan cuci tangan, masker, terus sabun dari Unilever, dan nanti ada juga bantuan dari Indofood yang pihak swasta. Nah kami juga mengharapkan dari beberapa kementerian dari pemerintah untuk juga membagikan sembako, karena barusan juga saya kunjungan ke Kabupaten Bogor, di sana sangat memprihatinkan pemulung yang sudah tidak bisa makan, sudah tidak bisa berikan susu buat anaknya, karena mereka sudah tidak bisa bekerja. Dan ada beberapa juga yang laporan dari saya, Garut, Bandung, Barat, ada lapak-lapak pemulung diraja oleh polisi sama Sarpol PP untuk tutup. Nah kalau mereka tutup, bagaimana mereka bisa mencari makan? Karena yang pemerintah bilang lockdown itu tidak berlaku untuk kita. Kita tidak ada perlindungannya, tidak ada untuk bertahan di rumah, ada tabungan seperti warga yang lain, atau karyawan lain sudah ada. Soalnya kalau pemulung tidak bisa. Pemulung itu hari ini makan untuk hari ini, besok dia cari lagi untuk hari itu. Dan juga apa, saya berharap pemerintah juga melakukan sensus untuk di kalangan pemulung untuk KTP, karena banyak juga yang selalu saya kunjungi bukan hanya di Jabutabek, tapi di pelosok-pelosok saya datangi bahwa mereka tidak punya KTP. Bagaimana mereka bisa dapat fasilitas dari pemerintah sementara mereka tidak ada KTP. Nah ini saya mengimbau supaya adanya sensus di kalangan kita, supaya mereka juga bisa merasakan. Karena pemulung ini adalah warga negara Indonesia. Bukan warga negara lain, tapi warga negara Indonesia, saya peribumi yang melahir dan hidup di tanah Indonesia. Masa pemerintah nggak bisa melakukan hal-hal yang baik untuk kita. Dan ini ikatan pemulung Indonesia juga berdiri dari tahun 1991 atas keinginan dari para pemulung dan pelapak untuk mengangkat hartat matabat pemulung dan mesejahterakan pemulung. Artinya organisasi didirikan semata-mata hanya untuk itu. Dan kita terus berjuang untuk berjuang terus untuk mengangkat hartat matabat pemulung dan untuk kesejahteraannya. Tapi apa daya kita kalau nggak dibantu oleh pemerintah? Saya rasa dengan adanya ini pemerintah bisa mendengar kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Prispoli untuk pemaparannya. We thank you, Mr. Prispoli, for your excellent insights. And our last speaker of the day, we have Sandrine Van Odek, Global League Zero Waste Living Lab.